Intro Tindak pidana korupsi Topik ke-7 dari 75 topik Ketentuan dan unsur tindak pidana korupsi berdasarkan hukum positif di Indonesia Bagian kedua Unsur merugikan keuangan negara Mengenai unsur merugikan keuangan negara Aparat penegak hukum bekerjasama dengan instansi terkait yaitu BPK atau BPKP yang membantu penyidik menghitung kerugian negara Dalam perkembangan hasil audit BPK dan BPKP akhir-akhir ini Terlihat secara fakta hasil audit BPK atau BPKP ini sudah mengarah pada audit adanya unsur melawan hukum yang bukan merupakan zona wewenangnya Kewenangan BPK atau BPKP dalam melakukan audit adalah dalam zona akunting Sehingga tidak perlu jauh sampai mencari adanya perbuatan melawan hukum atau tidak Karena itu merupakan kewenangan penyidik dan penuntut umum Dalam hal unsur kerugian keuangan negara Konstruksi pasal 2 ayat 1 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 dihubungkan dengan Undang-Undang nomor 1 tahun 2004 Harus dilihat secara komprehensif dengan mengkaji sejauh mana hubungan pengembalian kerugian negara dengan perbuatan melawan hukum yang dilakukannya Pengembalian kerugian negara setelah hasil pemeriksaan yang dilakukan BPK tidak serta merta BPK tidak perlu melaporkannya kepada instansi yang berwenang Dengan demikian setiap temuan adanya kerugian negara oleh BPK dari hasil audit yang dilakukannya harus dilaporkan kepada instansi yang berwenang Dalam hal ini kejaksaan atau polri untuk melihat apakah terjadinya kerugian negara yang dikembalikan tersebut merupakan suatu perbuatan melawan hukum atau tidak Pada pasal 64 ayat 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 2004 dikatakan Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara dan pejabat lain yang telah ditetapkan untuk mengganti kerugian negara atau daerah dapat dikenakan sanksi administrasi dan atau sanksi pidana Jadi, walaupun telah dilakukan pengembalian kerugian negara maka masih dimungkinkan untuk diproses melalui pidana Dari aspek pidana setiap hasil audit BPK harus dilaporkan kepada instansi berwenang Dalam hal ini kejaksaan dan polri terlepas apakah kerugian negara sudah dikembalikan atau tidak Karena untuk melihat apakah terjadinya kerugian negara tersebut diakibatkan adanya perbuatan melawan hukum atau tidak Merupakan wawonang penyidik yang mana secara dominis litis pasal 139 Kuhab Jaksa yang menentukan dapat tidaknya perkara tersebut dilimpahkan ke pengadilan Tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan suap-menyuap Pasal 5 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 1. Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun dan atau pidana denda paling sedikit 50 juta rupiah Dan paling banyak 250 juta rupiah setiap orang yang A. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara Dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya Yang bertentangan dengan kewajibannya Unsur-unsurnya adalah Subjeknya Setiap orang Artinya orang perseorangan atau termasuk korporasi Korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi Baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum Perbuatan yang dilarang Memberi atau menjanjikan sesuatu berarti bahwa perbuatan yang dilakukan setiap orang secara aktif Untuk memberikan sesuatu dalam bentuk uang atau barang kepada pegawai negeri Atau penyelenggara negara agar melakukan sesuatu yang berkaitan dengan jabatannya Bertentangan dengan kewajibannya Kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara Yang dimaksud penyelenggara negara dalam pasal ini adalah Sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Undang-Undang No. 28 tahun 1999 Dengan maksud supaya berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya B. Memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara Karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban Dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya Unsur-unsurnya adalah sebagai berikut Subjeknya adalah Setiap orang diberi makna orang perseorangan atau termasuk korporasi Korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi Baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum Memberi atau menjajikan sesuatu berarti bahwa perbuatan yang dilakukan setiap orang secara aktif Untuk memberikan sesuatu dalam bentuk uang atau barang Kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara Agar melakukan sesuatu yang berkaitan dengan jabatannya tersebut Kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara Yang dimaksud penyelenggara negara dalam pasal ini adalah Sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Undang-Undang No. 28 tahun 1999 Karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban Dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya 2. Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji Sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Huruf A atau huruf B Dipidana dengan pidana yang sama Sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Unsur-unsurnya adalah Subjeknya adalah Pegawai negeri atau penyelenggara negara Yang dimaksud penyelenggara negara dalam pasal ini adalah Penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Undang-Undang No. 28 tahun 1999 Perbuatan yang dilarang Menerima pemberian atau janji Seperti pada ayat 1 Huruf A atau huruf B Pasal 6 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 1. Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun Dan pidana denda paling sedikit 150 juta rupiah Dan paling banyak 750 juta rupiah Setiap orang yang A. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim Dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya Untuk diadili B. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Ditentukan menjadi advokat Untuk menghadiri sidang pengadilan dengan maksud untuk mempengaruhi nasihat Atau pendapat yang akan diberikan berhubungan dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili Unsur-unsurnya adalah Subjeknya, setiap orang artinya orang perseorangan atau termasuk korporasi Korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi Baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum Perbuatan yang dilarang A. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim Dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili Dalam hal ini bahwa setiap orang tersebut dengan aktif memberikan sesuatu baik Berupa barang atau uang kepada hakim untuk mempengaruhi putusan perkara B. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan dengan maksud untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili Dua, bagi hakim yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat Satu, huruf A. Advokat yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat Satu, huruf B. Dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat Satu, unsur-unsurnya adalah, subjeknya adalah, hakim atau advokat Hakim adalah seluruh hakim termasuk hakim ad hoc pada semua lingkungan badan peradilan dan semua tingkatan peradilan Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku Perbuatan yang dilarang, menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam pasal enam ayat Satu, huruf A atau B Pasal dua belas huruf A, B, C dan D undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit 200 juta rupiah Dan paling banyak 1 miliar rupiah Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji Padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya Unsur-unsurnya adalah, pegawai negeri atau penyelenggara negara Yang dimaksud penyelenggara negara dalam pasal ini adalah sebagaimana dimaksud dalam pasal dua undang-undang nomor 28 tahun 1999 Menerima hadiah atau janji Maksudnya, pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut hanya sebagai penerima hadiah atau janji maka bersifat pasif Diketahui bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkannya agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya Patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya B. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah Padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya Unsur-unsurnya adalah, pegawai negeri atau penyelenggara negara Yang dimaksud penyelenggara negara dalam pasal ini adalah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 Menerima hadiah Maksudnya, pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut hanya sebagai penerima hadiah atau janji maka bersifat pasif Diketahui bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya Patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau karena telah melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya Tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan penggelapan dalam jabatan Pasal 8 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun Dan dipidana denda paling sedikit 150 juta rupiah dan paling banyak 750 juta rupiah pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara tenis menerus atau untuk sementara waktu dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya Atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan orang lain atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut Unsur-unsurnya adalah pegawai negeri atau orang lain selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu Dengan sengaja Sengaja dalam hal ini adalah secara sadar mempunyai niat untuk melakukan menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan Menggelapkan atau membiarkan orang lain mengambil atau membiarkan orang lain menggelapkan atau membantu dalam melakukan perbuatan itu Uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya Pasal 9 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun dan pidana denda paling sedikit 50 juta rupiah Dan paling banyak 250 juta rupiah Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu Dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi Unsur-unsurnya adalah Sebagai berikut, pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu Dengan sengaja Dalam hal ini subjek yang melakukan perbuatan dapat mengetahui secara sadar apa akibat dari perbuatan yang dilakukannya yaitu memalsu Memalsu Maksudnya membuat sama persis seperti aslinya Buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi Itulah materi topik ketujuh tindak pidana korupsi Channel ini bermanfaat khususnya bagi mahasiswa atau yang ingin menambah wawasan Video tutorial dituturkan dan disubtitelkan agar dapat ditonton, dibaca, sambil didengarkan Jangan khawatir jika belum langsung paham Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video ini berulang-ulang Subscribe dan like agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya Bagikan juga link video ini agar teman lain juga mendapatkan manfaat channel ini Terima kasih Sampai jumpa Terima kasih Terima kasih.